Terima kasih Terima kasih Terima kasih Encik Amir Tadi lawyer Encik Sofia Ada telepon saya Dia nak apa? Mereka nak tarik balik dakwaan Awak beritahu Sofia Dia boleh tarik apa juga dakwaan terhadap saya Tapi saya akan ambil tindakan di atas perbuatan dia itu Kalau setel di luar mahkamah bagaimana? Kita boleh dapat MO yang besar Ini bukan soal duit Ini soal maruah saya Kalau betul apa awak cakap dengan saya tentang laporan forensik itu Dia boleh tarik balik apa juga dakwaan terhadap saya Tapi saya takkan berdiam lagi Baiklah Encik Amir Saya faham Ini Encik Amir Ada satu lagi permintaan Apa dia? Encik Sofia nak jumpa Nak bincang sendiri dengan Encik Amir Zikri Ya Zikri Jadi bagaimana dengan permintaan saya? Okey Kenapa Sofia? Zikri cakap apa? Sofia? Amir tak nak jumpa Dia nak saman Sofia Dia nak jumpa 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 Tidak! 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 Sofia? 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 Buka pintu ini. Sofia? Sofia? Sofia, buka pintu. Luka pintu ini. Sofia? Kau tidak masuk. Kau tidak! Kau tidak, luar. Kau tidak, luar. Kau tidak! Kau tidak, luar. Tidak. Kat! Buka pintu. Makanan dah siap ini. Kat! Kat! Buka pintu! Kenapa kunci pintu ini? Orang ada menantu menyenangkan aku sepatutnya. Ini aku jadi babu menantu. Kat! Bukalah! Buka pintu. Busuknya bilik ini. Kat! Kamu segera tahu kunci pintu ini. Mama... Mama kunci balik pintu itu. Nanti mereka masuk. Apa yang kau merepek ini? Siapa yang nak masuk? Dalam rumah ini ada aku dan kau saja yang gila. Mama tak lama. Mama tak nak kunci pintu itu. Apa kau kira ini? Kamu merepek ini? Kau tak boleh jumpa aku. Kau jangan pegang aku. Kau pergi, kau pergi. Kau pergi. Muka ini lebih baik matilah. Kau lebih baik matilah. Kau lebih baik itu bagus. Mana itu tak guna. Hei! Jangan sebut-sebut nama anak akulah! Kau sudah bankat aku. Kau belum asas. Kau tak boleh bunyi aku! Wanam! Wanam! Helo, Ma. Wan. Wan balik sekarang. Kenapa ini, Ma? Si Kat ini dah melampau, Wan. Dia tak nak makan. Dia pukul Mama. Dia pukul Mama ini, Wan. Balik, ya nak. Baju Mama ini pun dah koyak, Wan. Sebabkan Katrina. Okey, Wan balik sekarang. Dia bayin. Dia bayin, 약간, selamat menikmati 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 Awak sepatutnya kena jaga isu awak. Katerina tak masuk wad. Saya dah hantar dia balik rumah. Sekarang ini, saya lagi risaukan awak dengan bayi kita. Sebab tadi, jururawat cakap bayi dalam keadaan stres. Saya cuma penat. Tak cukup rehat. Awak ke sini, ke sana cari kerja. Itulah sebabnya. Daripada awak jaga air di sini, baik awak jaga isteri awak. Ju, bayi kita lelaki atau perempuan? Perempuan? Mesti dia cantik macam awak, kan? Awak dah fikir nak bagi nama apa? Belum. Saya rasa saya nak bagi nama dia Nisa Irdina. Sedap tak? Saya rasa saya nak bagi nama dia Nisa Irdina. Sedap tak? Ju, awak dah mula beli barang-barang bayi. Nanti kita pergi beli sama-sama, ya? Oh, ya. Sebelum saya terlupa. Tadi saya tengok awak tak ada baju. Dengan toilet ris. Jadi, saya pergi belikan. Dekat dalam ini, saya ada beli jus. Ada air soya. Baik datang untuk anak kita nanti. Dan lagi satu. Saya ada belikan bunga. Untuk menyerikan hari-hari awak. Tak apalah Ju. Saya nak kena balik pejabat. Nanti lepas kerja saya datang, ya? Puan. Terima kasih untuk semua ini. Tapi saya rasa baik awak balik jaga isu awak. Saya kesian tengok dia tadi. Saya lagi kesian tengok awak dengan anak kita. Saya punca awak jadi macam ini. Saya pergi dulu. Terima kasih. Dia nak tarik balik dakwaankah? Dia nak buat apakah? Itu dia punya pasal. Yang penting sekarang ini saya akan teruskan dengan saman malu. Kalau mereka tawarkan kes ini diselesaikan di luar mahkamah. Boleh? Tapi dia kena ikut syarat saya. Saya nak Sofia minta maaf secara terbuka dengan saya dalam semua media. Saya nak dalam soal khabar itu ada gambar dia dan penjelasan kenapa dia minta maaf dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau nak apa lagi? Aku ada hal mustahak nak cakap dengan kau. Aku tak ada apa-apa benda pun nak bincang dengan kau. Ini tentang Julia. Kenapa dengan Julia? Aku nak minta tolong kau buat sesuatu untuk Julia. Kau nak aku buat apa lagi? Cik Amir, saya gerak dulu. Sakir. Kau tak kisah kalau aku cakap depan pekerja kau. Okey. Aku tak ada rahsia apa-apa bila pekerja aku. Kau kenal Julia dah lama kan? Kau dengan aku saja tahu Julia kahwin dengan aku bukan sebab cinta. Tapi sebab dia taat putusan keluarga dia. Kau tahu kan? Aku dah ceraikan Julia dengan talak tiga. Dan aku tak mungkin boleh bersama dia semula. Kalau boleh aku nak minta tolong kau. Kau nak apa? Kau nak aku kahwin dengan Julia? Kau nak aku jadi cinta buta? Kau ingat aku ini apa? Bukan macam itu. Maksud aku. Aku terfikir nak cakap benda ini pun lepas aku melawat Julia di Watt. Tak sangka pula aku jumpa kau di sini. Jadi hal-hal yang dah jumpa aku nak cakap. Kenapa dengan Julia? Kenapa dia masuk Watt? Apa yang kau dah buat dengan dia lagi ini? Amir, aku tak buat apa-apa, Amir. Cuma bayi dalam kahwin dengan dia stres. Aku dah gagal jadi seorang suami yang baik. Aku merayu dengan kau, Amir. Tolonglah kahwin dengan Julia. Kau saja yang boleh bahagikan dia. Kalau dulu aku beria-ria, bencikan kau. Cemburukan kau. Tapi kali ini, Amir. Aku dengan rendah diri. Aku merayu dengan kau. Kau tolonglah kahwin dengan Julia. Kenapa kau hina Julia sangat? Apa motif kau sebenarnya? Aku bukan niat nak menghina, Amir. Tapi aku rasa ini jalan terbaik untuk masa depan dia. Julia dah boleh tentukan masa depan dia sendiri. Kau tak payah sibuk-sibuk tentang Julia lagi. Daripada kau beritahu aku pasal benda ini semua, lebih baik kau telefon keluarga dia, kau beritahu yang Julia skandil hospital. Aku malu nak bercakap dengan mereka, Amir. Yung lebih rela bercakap dengan kau daripada dia cakap dengan aku. Aku harap kau pertimbangkan apa yang aku cakapkan tadi. Ini nombor aku. Julia ada dekat awak dua satu-satu. Kalau kau nak melawat dia ataupun kau nak beritahu dekat keluarga dia. Aku pergi dulu. Tengok itu Cik Amir. Dia ada niat tak baiklah itu. Dia paksa Cik Amir kahwin. Lepas itu pelan-pelan dia kacau sampai cerai. Ini kes biasa. Saya tahu. Cik Amir nak pergi melawat kawan di hospital. Tak apalah Cik Amir, saya pun dah lewat. Saya kena balik ofis siapkan pekerjaan. Besok pagi-pagi saya telefon, ya? Saya cuma nak minta tolong satu saja dengan awak. Jangan risau. Puan Ain takkan tahu tentang hal dia. Terima kasih. Jangan risau. Hai. Jasmine bercakap. Kalau awak dengar mini-mini... Kenapa saya tak dapat ini? Kenapa saya tak dapat ini? Terima kasih. Assalamualaikum, Ju. Waalaikumsalam. Amir. Macam mana awak tahu saya di sini? Tadi saya jumpa dengan Azwan. Azwan yang beritahu saya. Ju, kan saya dah cakap dengan awak. Kalau awak ada apa-apa sekalipun, awak kena beritahu saya. Kalau ikutkan hati saya, saya nak telefon awak, Amir. Tapi awak faham, kan? Saya faham. Awak takut lancar buru, kan? Tadi saya ada telefon Ayung. Kenapa tak dapat? Lepas itu saya memang tak ada nama klinik dia. Tak dapat nak telefon dia. Awak tak tahu? Tahu apa? Amir. Ayung. Mak dan ayah saya. Saya tak meninggal. Amir. Aksiden. Ayung. Bila, Ju? Masa saya kena tuduh. Mereka berdua datang KL. Tidak. Ju. Saya minta maaf. Ju, saya tak tahu. Sebab masa itu pun, saya tengah ada kes pasal Sofia tuduh saya serang dia. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya dah tak ada siapa-siapa, Amir. Tidak. Saya dapat anak ini. Ju. Sabah, Ju. Semuanya tidak akan saya. Ju. 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 Awak kena bersambal. Ju. Ju. Awak kena bersambal, Ju. 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 Itu pun, kalau awak suruh diterima saya dalam hidup. Semuanya kekasih awak. Dan dengan izin Allah, sebagai teman hidup awak. Tidak ada maknanya. Awak dah terjumpa saya sebab orang hidup saya. Tidak ada maknanya. Awak dah terjumpa saya sebab orang hidup saya. Tak payah nak hidup sangatlah. Lepas ini, bila dah kahwin, hari-hari saya minta tengok muka awak sampai awak tua, sampai awak dah kerepot jadi makcik, tahu tak? Mi. Saya rasa kamu keluar balik. Nanti saya datang dengan awak lagi, kan? Ju... Ju... Awak kena kuat semangat. Jangan sedih-sedih. Lepas itu awak kena jaga diri awak. Okey? Okey. Okey? Saya balik dulu. Okey. Okey, Ju. Okey. Inikah caramu membalas cintaku? Kau memudai cinta yang ku beri. Inikah caramu membalas cintaku? Tolonglah kahwin dengan Julia. Kau saja yang boleh bahagikan dia. Ju... Mereka nak tinggalkan saya ambil. Saya dah tak ada apa-apa dah. Ju... Ju... Sudah. Cukup sampai disini saja. Daripada hati gelisah. Cintaku kau balas dengan dusta. Sudah. Cukup, cukup, sudah. Cukup sampai disini saja. Daripada batin tersiksa. Lebih baik ku pergi saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Helo. Aku, Amir. Ya, Amir. Kau dah jumpa Ju? Dah. Azuan. Aku nak kau terus terang dengan aku. Dan aku nak kau jujur dengan aku. Okey. Kau tanyalah apa kau nak tanya. Kau nak aku kahwin dengan Julia dengan harapan aku akan ceraikan dia atau... Bukan macam itu. Aku ikhlas nak kau kahwin dengan Julia. Sebab aku nak tengok Julia bahagia. Amir. Aku janji dengan kau. Lepas kau kahwin dengan Julia, aku takkan ganggu kau orang. Takkan ganggu. Kau cakap kau takkan ganggu. Lepas ini, bila Julia bersalin, mesti kau nak tengok anak kau, kan? Lepas itu, bila kau dah tengok anak kau, mesti kau nak tengok mak dia sekali. Amir. Aku tahu kau masih lagi sayangkan Julia. Tak ada lagi orang dalam dunia ini yang lebih layak bahagia dia selain bila dengan kau. Kalau kau nak, aku boleh tolong pindahkan Julia untuk kau. Amir. Amir. Okay. Amir, dah setengah jam duduk dalam kereta. Kenapa tak masuk? Gaduh dengan Ain ya? Tak adalah, Mak. Habis itu, kalau tak ada apa-apa, masuklah. Mandi. Lepas itu, kita makan. Ain dah masak dah. Jom. Okey, Mak. Mak. Ya? Kenapa?